Proses penyelamatan 71 nelayan yang terjebak di dermaga bekas oleh Badan Sarnasional berlangsung dramatis. Untuk memudahkan proses penyelamatan, tampak seorang personil Basarnas turun dari helikopter menggunakan tali untuk menjangkau korban. Secara bergantian, para korban dievakuasi ke atas helikopter. Proses evakuasi menggunakan helikopter dilakukan karena kondisi gelombang laut yang besar. Semua korban berjumlah 71 orang yang terjebak di dermaga bekas berhasil dievakuasi. 50 orang dievakuasi menggunakan helikopter dan 21 orang dievakuasi menggunakan perahu nelayan. Semua korban dibawa ke markas saat radar TNI Angkutan Udara Cibalingbing dan diserahkan ke keluarganya dalam keadaan selamat. Dari data yang diperoleh, seluruh korban yang terjebak semuanya berjumlah 74 orang. 71 orang terjebak di dermaga dan berhasil dievakuasi semuanya. Dan 3 orang di hari Rabu kemarin dinyatakan hilang terseret ombak. Hal ini kita menggunakan satu helik, namun untuk efektivitas waktu evakuasi sehingga kami juga dibantu oleh TNI Angkatan Udara, Karakal maupun Super Puma. Sehingga proses evakuasi bisa berjalan lebih cepat, tinggal kita melaksanakan pencarian yang masih dua personil atau dua warga yang masih dalam pencarian. Sebelumnya diberitakan sebanyak 74 orang nelayan terhantam gelombang saat memancing mencari ikan di bekas dermaga tambang pasir besi di wilayah pantai Tegal Bulet. Dari 74, tiga orang terseret ombak dan 71 orang terjebak. Karena akses jembatan menuju dermaga terputus. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Jawa Barat.